Apakah hasilnya sebagus review yang berseliuran di luar sana? Hai Bo, welcome back with me, MG. Untuk kalian yang baru pertama kali keep channel ini, nice to meet you. Oke, langsung aja aku bakal bahas brand dari produk lokal. Dan produk ini hype banget di Indonesia. Plus janji aku minggu lalu, aku bakal bahas mengenai moisturizer. Jadi ya, produknya adalah something kebalik. Tadaaa! Something Ceramic Skin Sovere Moisturizing Gel. Btw kalau disini masih ada yang bingung moisturizer itu apa. Dan untuk kalian juga yang masih skip moisturizer. Kalian bisa tonton dulu video aku yang ini, baru nanti kalian balik lagi ke video aku yang ini. Oke lanjut, just info karena memang aku masih pertama kali mencoba. Jadi ya, aku cobain yang travel size-nya dulu. Karena ini tuh diperuntukkan, katanya sih diperuntukkan untuk kulit yang kering. Kayak gimana produk lokal ini di kulit aku yang notabene sensitif parah, kombinasi itu oily dan juga afterprone. Apakah hasilnya sebagus review yang berseliuran di luar sana? But, sebelum lanjut, seperti biasa. Boleh dong kalian klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan juga like ya. Udah? Thank you! Aku bakal ulas packaging-nya dulu karena gak afdol kalau aku gak bahas packaging-nya. Oke packaging-nya dia bentuknya jar, ukurannya 25 mili untuk yang travel size-nya. Dan warnanya dia tuh biru atau ungu gitu ya. Ungu kali ya, biru lah ya. Ya itulah pokoknya ya. Kemudian untuk tutupnya dia itu ulir. Yang aku suka lagi dia tuh udah disediakan spatula dan juga ada lid lagi di dalamnya. Nah jadi super higienis dan safety pastinya. Dan menurut aku kemasannya dia ini koko banget ya, secara dia produk lokal, keren sih. Dia mau mikirkan sampai dengan ke packaging-nya loh. Kemudian untuk warnanya aku bakal toil-kan ke kalian. Nah jadi dia itu warnanya bening gitu ya. Tapi rada sedikit kerusi kalau aku bilang. Terus untuk teksturnya dia tuh gel cream yang ringan banget. Untuk daya serapnya dia sedikit lama ya. Tapi tenang aku ada tips. Jadi kalau misalnya aku pakai dia supaya gak terlalu lengket banget. Aku gak langsung kasih produk itu ke wajah aku. Jadi aku taruh di tangan aku dulu. Baru aku usap begini, baru aku tap ke wajah aku. Jadi gak pernah langsung produk terus aku twing-twing. Gak gitu. Jadi menyerapnya itu gak terlalu lama. Tapi ini so far masih oke sih. Gak terlalu lengket-lengket banget. Cuman meresapnya memang sedikit lama ya. Masih butuh waktu gitu. Nah jadi ini udah kering dan dia hasilnya kayak gini. Ini wajah aku juga pakai dia kok. Aku gak pakai bedak. Just dia aja. Ini yang nempel di wajah aku dia. Dan untuk aromanya. Dia enak, gak ngeganggu. Intinya seger, gak terlalu lebay. Aku gak ada masalah sama aromanya. Kas something aja sih. Lanjut ke ingredients-nya. Jadi ingredients-nya itu ada banyak. Seperti biasa kalian bisa cek di CosDNA. Cuman yang ditonjolin sama produk ini. Yang akhirnya aku terlalu cunin untuk membeli. Yang pertama dia ada marine collagen. Ini adalah collagen terbaik. Yang bersumber dari laut. Dan dia itu daya resapnya itu lebih cepat dari collagen-collagen yang lain. Kemudian ada 3-thousen-metricil. Kalau gak salah memperlambat penuaan di kulit kita. Kemudian ada palmitoyl 3-peptide 1 dan juga 7. Sama dia untuk anti-aging. Intinya untuk menyamarkan garis-garis halus di wajah kita. Ada serum white ya. Seperti ulasan aku yang minggu lalu. Itu bagus banget buat kulit kita. No debat. Jadi fungsinya untuk menjaga skin barrier kita. Supaya kulit kita itu jadi halus. Dan juga mengunci kelembapan di kulit kita. Dan dia juga ada mini-HA. Tugasnya untuk supaya kulit kita itu elastis dan juga halus. Dia juga ada betaine. Betaine atau apa bacanya ya. Intinya tugasnya itu untuk meredahkan peradangan yang ada di kulit kita. Dan ada algae extract. Yaitu rumput laut. Fungsinya otomatis untuk menanangkan kulit kita. Antioxidan. Lindungi dari paparan polusi. Radikal bebas. Dan dia juga ada nice and matte. Pasti kalian udah tau nice and matte itu gunanya untuk apa. Yang menghidrasi. Udah gitu mencerahkan. Mencegah hiperpigmentasi. Mengatasi jerawat. Mengurangi kemerahan. Intinya kayak gitu lah. Dan dia ada out. Fungsinya untuk kontrol sebum kita. Ada juga caffeine. Mengurangi kemerahan. Dan juga memudahkan penyerapan nutrisi yang ada di produk skincare kita. Untuk klaimnya. Jadi klaimnya tuh gak neko-neko. Dalam satu produk ini. Kalian tuh bisa dapetin anti-aging. Brightening. Dan juga hydrating. Selain itu produk ini tuh bersifat. Non-comedogenic. Hypoallergenic. Teruji secara dermatologi. Aman untuk semua jenis kulit. Termasuk kulit yang sensitif. Karena pH-nya dia itu 5,5. Bahkan katanya ibu hamil dan ibu menyusui. Dan juga anak umur 13 tahun itu bisa gunakan dia. Jadi aman. Aku biasanya ambil produk ini itu kayak yang seukuran tadi aku ambil. Yang aku kasih contoh teksturnya. Dikit aja gak usah banyak-banyak. Karena kalau misalnya kebanyakan dia tuh ntar akhirnya jadi kayak berat gitu. Kemudian aku ratakan seluruh wajah aku dan juga leher. Dan pakainya pagi dan malam. Pakai dia sesudah toner sebelum face oil. Tapi kalau aku udah pake dia aku gak pernah pake face oil lagi. Sekarang waktunya untuk ulasan aku mengenai produk ini. Untuk melembabkannya. Katanya dia ini kan bisa sampai dengan 18 jam gitu ya. Dan aku ngerasa kalau di aku ini lebih dari 18 jam sih. Ini keren sih. Oh gak tau lagi aku. Bagus dong ini. Aku gak bohong. Something. Kenapa kau musuh bagus ini? Apalagi kalau aku lagi di ruangan ber-AC. Full time aku gunakan dia. Ini tuh. Juaranya. Jadi gak akan ngebuat kulit aku kering. Hasil glowingnya itu bakal kelihatan saat pertama kali kalian apply ke wajah kalian. Ya. Ini tuh glowing banget hasilnya. Keren. Dan untuk brighteningnya aku rasa iya sih. Cuman ya tetep ya. Kebantu sama para skincareku yang lainnya. Yang berfokus kepada brightening di wajah aku. Yang buat aku suka dari dia itu apa coba. Jadi dia itu. Apa ya. Menutrisi kulit aku tuh baik banget. Kemudian. Ngenyelinnya itu loh aku. Aduh aku gak ngerti. Ini ngebuat kulit aku kenyel. Serius. Kayak seger. Menul-menul gitu loh. Enak aja kalau aku udah pake dia. Dan terlebih dia gak ngebuat aku jerawatan. Dia gak ngebuat aku breakout. Itu udah ngebuat aku happy sih ya. Karena kan memang aku gak pernah cocok produk lokal. Aku tuh pecinta K-beauty ya. Jadi. Tapi akhir-akhir ini aku bakal terus mencari dan menggunakan produk lokal. Karena aku bangga sama produk Indonesia. Produk lokal sekarang keren sih. Ada produk lokal yang kayak gini. Dan produk lokal yang lainnya yang udah aku review. Itu juara sih. Makin ke depan aku makin kepoin produk-produk lokal. Tapi semoga perskin care-an di Indonesia selalu ngasih yang terbaik ya. Buat masyarakat Indonesia. Jadi jangan yang asal. Ciptakan rasa aman dan nyaman. Saat orang Indonesia sendiri memakai produknya. Itu terpenting sih. Jadi jangan sampai ada yang mencoret cita. Perskin care-an Indonesia. Karena nanti dampaknya bakal negatif. Itu aja sih saran aku buat para produsen kosmetik. Oke. Tapi yang aku gak suka dari dia adalah. Kalau aku pakenya terlalu barbar. Itu intinya aku pakenya tuh banyak banget. Itu malah ngebuat heavy banget. Terus terkadang ada jerawat dan komedo tuh yang langsung muncul. Langsung seketika. Terlebih kalau misalnya aku pakenya di pagi hari. Dan porsinya tuh barbar banget. Itu pasti langsung muncul. Udah sih. Itu aja. Selebihnya oke. Jadi sekarang senyamannya aku pake dia. Aku pake dia cuman malam hari aja. Aku gak pernah pake dia untuk pagi hari. Jadi ya aku lebih better pake dia di malam hari. Dan aku pake semua produk itu pasti senyamannya aku. Eh by the way ada yang udah pernah pake produk ini gak sih? Kalian cara pakenya gimana? Terus hasilnya dikulit kalian gimana? Jangan lupa komen ya boh. Overall aku pake produk ini nyaman banget. Enak banget. Secara ini produk lokal. Intinya asal bener aja cara pakenya. Dan cara campur perskin care-an kita pastinya. Ya. Jadi seperti itu produk ini di aku. Semoga semua ulasan aku ini menjawab rasa penasaran kalian sama produk ini ya. Dan kalau misalnya kalian mau beli di toko yang sama kayak aku. Kalian bisa langsung cek di toko ini ya. Dan aku belinya di Shopee. Selamat mencoba Bebo. Baiklah. Sekian ulasan dari aku. Semoga membantu dan bermanfaat. I hope you enjoy. Kurang lebihnya penjelasan aku mohon maaf. Dan ya thanks ya udah support channel aku. Dan yang belum yuk boh. Klik tombol subscribe-nya. Jika loncengnya. Like. Comment. Share sebaik-baiknya. Sapa tau di luar sana ada yang mau butuhkan. Dan supaya aku lebih semangat lagi buat video setiap minggunya. Have a nice day Bo. See ya.